Kebahagiaan menjadi pengantin baru juga tengah dirasakan Ketua Komisi Penyeran Indonesia KPI Yuliandre Darwis. Sabtu kemarin, pria berusia 37 tahun ini menikahi putri kecantikan Sumatera Barat tahun 2013, Ratu Rolinda Rahman di sebuah hotel di Padang. Sebagai saksi pada acara akad nikah Yuliandre dan Rolin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menpan RB Asman Abnur. Sedangkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno diminta menyampaikan pesan pernikahan. Setelah melaksanakan akad nikah, Yuliandre Darwis dan Ratu Rolinda Rahman menggelar acara resepsi di tempat yang sama. Sejumlah artis dan tokoh menghadiri resepsi Yuliandre dan Rolin, di antaranya Hari Tanu Sudibyo dan istri Liliana Tanu Sudibyo. Pak Andre dan Rolin, selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian berdua berbahagia dan tentunya perkawinan itu bukan di awal tapi keberhasilannya adalah di akhir. Kami berdua berdoa supaya kalian berdua dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling pengertian, saling mencintai, sampai akhir hayat. Selamat sekali lagi.